Shalom, kita akan mempelajari suatu pelajaran penting yang terdapat di dalam Alkitab dan banyak yang tidak mengetahui akan hal ini dan itu sudah menjadi suatu tradisi atau budaya yang dipraktekan selama bertahun-tahun oleh dunia kekristenan di dalam gereja dan ini kita akan lihat dari apa yang tertulis di dalam Alkitab. Yaitu apakah Yesus lahir di kandang domba? Dan mari kita akan buktikan dari Alkitab. Sejujurnya tidak ada kata kandang domba di dalam Alkitab. Di dalam satu buku Alphadon Omega Jilid 5 halaman 37 dikatakan yang saya garis bawahi dengan warna kuning di dalam sebuah bangunan yang reot di mana hewan-hewan ditempatkan mereka akhirnya mendapat perlindungan dan disanalah penebus dunia dilahirkan. Saya bacakan ulang, di dalam sebuah bangunan yang reot bukan dikatakan di dalam kandang domba di mana hewan-hewan itu ditempatkan. Mereka akhirnya mendapatkan perlindungan dan disanalah penebus dunia dilahirkan. Sekali lagi tidak ada kata kandang domba di dalam Alkitab. Justru Alkitab menulis di dalam Matius 2 ayat 11 Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu ke dalam rumah itu, bukan ke dalam kandang itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya yaitu emas kemenyan dan mur jadi hanya ada tertulis ke dalam rumah bukan di kandang domba Demikian juga mereka yang membawa persembahan kepada Yesus mereka yaitu orang-orang majus dikatakan orang-orang majus bukan tiga orang majus ini berarti mereka rombongan atau bisa lebih dari tiga karena tidak disebutkan jumlahnya mereka membawa tiga jenis persembahan yaitu sekali lagi emas kemenyandan dan mur jadi rombongan orang majus itu membawa tiga jenis persembahan tiga jenis persembahan bukan tiga orang majus membawa tiga jenis persembahan dengan demikian kesimpulannya bahwa rombongan orang majus itu masuk ke dalam rumah dengan membawa persembahan emas kemenyan dan mur sekali lagi bukan ke dalam kandang terima kasih Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati terima kasih telah menikmati